Hai semuanya, kembali lagi di channel Youtube Idan Isna Di video kali ini kita akan bahas menstruasi secara teratur tapi susah hamil Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku, terima kasih Menstruasi secara teratur memang menandakan bahwa wanita itu bisa mengalami ovulasi setiap bulannya Tetapi syarat untuk terjadi kehamilan tidak cukup hanya melihat dari menstruasinya yang teratur Untuk terjadi kehamilan, yang pertama harus ada sel telur wanita Kemudian yang kedua saluran tubanya tidak tersumbat Selanjutnya kondisi rahim yang normal, adanya sperma yang membuahi dan hormonal yang berjalan dengan baik Ada banyak faktor yang membuat wanita sulit untuk hamil Yang pertama ada sesuatu di dalam rahimnya Contohnya adanya polip, miom, jaringan parut di dalam rahim Meskipun menstruasinya teratur, sel telurnya sudah berhasil dibuahi Tapi kalau ada sesuatu di dalam rahimnya, membuat hasil pembuahan ini susah untuk nempel Kemudian yang kedua, bisa saja wanita ini mengalami infeksi tors Jika kita mengalami infeksi tors, mengaruhi proses kehamilan itu tadi Kemungkinan kita berhasil untuk hamil, tapi bisa saja terjadi keguguran Kemudian yang ketiga, adanya sumbatan tuba falopi Saluran tuba falopi yang tersumbat menghalangi bertemunya sel telur dan sel sperma Sehingga membuat kita sulit untuk hamil Keempat, bisa saja mungkin si istri sudah normal semuanya, tapi kita perlu lihat dari suaminya Jika sperma suami bermasalah, ini juga menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan keturunan Kemudian yang kelima, salah menentukan masa subur Meskipun menstruasi secara teratur, tapi kalau kita tidak tepat menentukan masa subur Tidak bakalan ketemu-ketemu, ini juga membuat wanita sulit untuk hamil Jika kalian mengalami menstruasi yang teratur, tapi sulit untuk hamil Sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter Nanti dokter akan memeriksa kondisi sel telur, memeriksa kondisi rahimnya Kemudian juga akan memeriksa kondisi tuba falopinya Dan jangan lupa juga untuk lakukan pemeriksaan sperma suami Kemungkinan si istri sudah normal semuanya, tapi ada masalah pada sperma suami Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan Terima kasih sudah tonton videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih